Pemirsa Presiden Jokowi Dodo hari ini akan meninjau sejumlah lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Sudah adakan kami Ririn Oktaviani di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Selamat pagi Ririn, apa saja nanti agenda Presiden Jokowi ketika sampai di Lumajang Jawa Timur? Presiden Jokowi Dodo bersama dengan rombongan bertolak Lumajang Jawa Timur. Rombongan Presiden Jokowi Dodo ini bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pada pukul 7 pagi hari tadi. Ada pun sesampainya di Lumajang Jawa Timur, nantinya Presiden Jokowi akan melakukan peninjauan kepada sejumlah lokasi berdampak adanya erupsi Gunung Semeru. Kemarin, Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono telah menyampaikan bahwa nantinya di Lumajang Jawa Timur Presiden Jokowi Dodo akan melakukan peninjauan ke posko-posko baik yang didirikan oleh BNPB maupun pemerintah setempat. Jokowi juga akan melakukan peninjauan ke dapur umum yang didirikan oleh Kementerian Sosial di sejumlah titik pengungsian. Dan tidak hanya itu, Presiden Jokowi Dodo juga akan menjenguk yang ini adalah korban yang terkenal luka bakar akibat erupsi Gunung Semeru. Dan nantinya juga Jokowi akan memberikan santunan kepada para warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Dalam rombongan ke Lumajang Jawa Timur hari ini, Presiden Jokowi Dodo didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan juga Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyona dan juga sejumlah pejabat lainnya yang turut serta dalam rombongan tersebut. Dalam agenda hari ini, nantinya Jokowi juga akan diagendakan untuk kembali pada sore hari nanti ke Jakarta. Wilson. Baik, Ririn. Apa fokus dari Presiden Jokowi Dodo dan juga rombongan ini ketika berkunjung ke sana? Apakah untuk memastikan pasokan bantuan ini aman kepada warga di sana? Atau mungkin ada bincang-bincang mengenai relokasi warga yang berada di kaki Gunung Semeru? Ya tentu sebelum menuju ke Lumajang Jawa Timur, Presiden Jokowi Dodo telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk bergerak cepat melakukan pertolongan kepada warga yang berdampak erupsi. Ya juga melakukan atau menginstruksikan untuk bergerak cepat melakukan langkah-langkah tanggap darurat dalam bencana alam tersebut. Belum diketahui apakah kemudian nantinya Jokowi juga menginstruksikan adanya relokasi kepada warga yang berdampak. Khususnya adalah desa-desa yang saat ini masih tertutup abu erupsi Gunung Semeru tersebut. Namun nantinya dalam tinjauan langsungnya di lokasi tersebut, nantinya Jokowi bersama dengan menteri terkait akan melakukan tindak cepat dan bergerak bersama dengan jajarannya. Wilson. Baik, terima kasih Rene Oktaviani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.